tes 13 tes tes 123 Oke halo guys balik lagi di channel gua hari nih hari ini gue bakal ngelanjutin lagi nonton anime yang menjudul classroom of the elite season kedua episode kelima ya jadi di episode sebelumnya itu apa tuh namanya penjelasan tentang art terbaru sepertinya art olimpiade olahraga atau festival olahraga yang nanti bakal diselenggarain di namanya what namanya catur bulan ya catur bulan kedua kayak gitu bulan November apa September ya pokoknya antara itu lah ya dan apa tuh namanya kemarin saya gue struggling dengan sub-nya karena penjelasan tentang olimpiade itu tuh ada di kertasnya dan itu nggak di subtitle tapi terima kasih banget waktu kemarin yang udah komentar banyak di video sebelumnya yang ngejelasin aturan-aturan yang tertulis di kertasnya jadi setidaknya gue bisa mendapatkan sedikit gambaran terkait olimpiadenya itu kayak gimana gitu loh dari kemarin misalkan ya kemarin salah satu apa tuh namanya hal yang cukup fatal karena apa tuh namanya penjelasan tentang apa tuh namanya tentang olimpiadenya itu itu dari kertasnya dan itu nggak dikasih tahu makanya pas adegan Hori kita sama si siapa tuh nama ke itu debat gue sama sekali nggak tahu mereka bahasa apa gitu karena ya tadi semua yang dia bahas itu semua mereka debatin tentang tiga orang dan lainnya itu itu ada di kertasnya jadi kalau mau tahu itu harus lihat fans fansup ya karena pas itu biasanya nge-supply tolin tuh ada memang lebih bebas kan karena kan kalau di legal kan biasanya memang dia tuh ada aturannya sendiri sendiri lah gitu bahasanya jadi makanya mereka nggak bisa nge-subs tulisannya dokter terjadi juga waktu sama sih eh komi dulu kan pernah viral tuh Netflix gitu kan jadi istilahnya mutba nggak jadi masalah gitu tapi kemarin itu pokoknya bener-bener gue bingung banget karena itu disanya karena gak ada sutra-telah nggak ada penjelasan tentang peraturan itu karena pas ada gendebatnya Hori kita sama kayak itu gue sama sekali nggak ngerti tentang orang bakal ada reward pribadi dan lainnya itu tuh gue bener-bener nggak ngerti tapi kemarin terima kasih banget udah dijelasin dan kemarin kesalahan itu adalah tata bukan satu kelasnya yang dapat nilai tambahan tapi satu sampai tiga itu ya kemarin dibahas itu tuh maksudnya adalah juara pertama itu dapat tiga nilai tambahan juara kedua dapat dua nilai tambahan juara tiga dapat satu nilai tambahan jadi cuma tiga orang doang yang dapat dan itu ternyata yang didebatin sama Hori kita sama oke dan apa tuh namanya dan ada beberapa hadiah pribadi juga gitu loh jadi setelahnya apa namanya secara peraturan olimpiade itu semua rumit cuy tapi karena di animenya itu jadi kayak nggak dijelasin dengan detail dan cuma kayak dipampangin dengan kertas doang dan mungkin memang peraturannya karena terlalu banyak kayak jadi mungkin apa tunah pihak studionya mungkin males ya untuk bikin kayak versi kayak waktu pasti ujian di pulau ujian yang pasti kapal tuh itu muda salah satu cara menjelaskan itu muda bagus tuh maka gue ngerti kalau disini kan mereka enggak dijelasin gitu loh secara itu sama di kertasnya dong ditampilin nih satu layar thread udah gitu doang ini bakal harus di stop tuh kalau pengen nonton dan tiba-tiba mereka ngebahas tentang tiga orang terus ada kesimpulan pribadi dan lain-lainnya padahal itu tuh ada beberapa hadiahnya pribadi juga ke poin dan lain-lainnya dan ada hukuman-hukumannya juga yang ternyata juga lumayan banyak gitu mungkin kalau kalau yang belum tahu ya maksud gua peraturan beraturan apaan aja kembali bisa lihat aja di video gua sebelumnya reaction krasa udah episode keempat disitu dikomentarnya tuh ada yang nulis lumayan banyak dan terima kasih banget sekali lagi tiga kali terima kasih tapi ya memang berguna banget gitu maksud gua untuk gua bisa mengerti ceritanya kayak gitu kalau kita akan menggapusik matahari ya pokoknya Agus udah ngertilah tentang peraturannya tiga kita lihat nih kayak gimana eh cerita episode kelimanya kayak gitu terakhir kemarin sepertinya hari kita sama eh Ayano ngajak hari kita sama Sida ya untuk eh memata-matai kelas C kalau masalah ya gitu lah saya mencari tahu tentang kelas C karena kusidanya adalah orang itu yang berkhianat gitu loh dan gua nggak tahu kenapa ya Nokoji bisa mengambil kesimpulan itu tinggal kita lihat aja nanti sejak apa yang sebenarnya ini berlaku sama kusida dan sejak kapan enak uji itu mengetahui kusidanya berkhianat gitu loh dan sepertinya memang dari guru bumi kan dari guru bumi yang di apa tuh yang di kapal itu itu tuh emsi kusidanya mau sudah berkhianat ke kelas C kemungkinan mungkin mungkin dia ngasih tahu kalau diri-diri VIP kepada Ryuen atau kayak gimana mungkin ya ya gitu ya Oke kita mulai untuk episode kelimanya Oke kelima kita mulai saja 123 custom of the elite langsung ke hari kita kan kalau gitu ya pagi anak semutama VIP jadi ketahui kau dan kata semestinya tidak akan membocorkan identitas kusida sebagai VIP ya aneh kelas lah nggak mungkin seadanya kusida sendiri yang membocorkannya ya nggak dapet yaitu yang gua bingung apa yang dia incer dapat poin pribadi dari kas lainnya bisa jadi tapi iya ada banyak kemungkinan dan hanya kusida yang tahu alesannya ya masih Oke maka gue menanyakan kalau misalkan kusida berkhianat alasan itu apa gitu loh agar bisa memastikannya Hai ingatmu dan kusida aduh oke jadi kira mungkin ada hal-hal hubungannya sama hari kita kali ya ya ada hubungannya sama hari kita hari kita kayaknya alasan kusida berkhianat itu ada alasan yang hari kita saya gak bingung alasan itu apa kalau pengen pribadi nggak mungkin maksud gua ini tuh pasti lebih apa ya alasan ketika dulu berhati-hati mas seseorang itu atau sama kelompok lu sendiri ya ada islahnya masih apa namanya alasan itu pasti harus lebih besar sih karena lu lu dikasih ini terus selama selama ini gitu loh kalau misalkan naik pribadi pun juga pasti Oh ya gue juga siapa sih sih 약간 tak Insya anak 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 coukis tur Oke oke aja ngomongnya sama enak uji ya weh kena jakin ngawasin kelas lainnya ya sama hari kita ya akan ada juga hari kita ya tidak begitu suka padaku hari kita hehehe dilempar ke hari kita ya langsung dong langsung eh hari kita hari kita iya langsung straight gitu aja hari kita baik hari kita aja kita nggak bisa situasi atau hari kita itu jadi kayak apa ya iya dan sebetulnya kan maka berianat kan sumpah alasannya apa gitu loh kalau misalkan dia nggak suka sama hari kita masa cuma gagal asan itu doang kan aneh anjir Hai masa asam pengkhianatan itu terlalu dangkal kalau cuma gagal enggak suka sama orang aja Oh udah ngeliat dari kita hmm iya hahaha itu dia jadi pengen ngebotor kita itu terpesona gitu terkesan Sakaya Nagi Hai dengan kelas A ya yang sebelumnya itu kawan kita di tim merah iya kan kelas A ya khasnya makasakan sudo ini kayaknya yang pernah muncul di pulau itu kan yang bawahannya Saka Sakaya Nagi oh ah dah mengawasi Ayanokoji kah oke sepertinya kayak saya Nagi ini kayak kenal sama Ano ya Ayano ya kayaknya Hai apakah dia tahu masa lalunya gitu lari 100m kelas tiga putra mana Bu shaito gaichu dengan normal cuy sempurna hari kita ya jadi karena sudah itu kayak terlalu ini banget gitu kan taruh ngepuss banget jadi kayak ngebuat kayak terpaksa gitu loh jadi kayak takut gitu loh tentang si sudah itu kan jaga olahraga gitu kan dan ini menjadi saatnya dia bersinar gitu Oh nih berikan ini yang olahraga yang mirip dikasih obel itu apa namanya Oh udah diserang tongkatnya siapa itu siksi tinggi banget anjir kayak bawa bapak ya wah wah gila riuen si preman ya ya kalah kila ya sudah ini kayaknya masih hari kita kenapa nih Hai harta kenapa nih kakinya luka ketabrakah apa kan dia kaki yang nyanyi 3x nyanyian tuh ini tiga kaki kinoshita ya sebetulnya mengincarku Oke kayaknya ikut hari kita diincar ya jelas karena riwan itu kan naruh matanya ke hari kita kan kinosita hai 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 ya cemburanoksida ya kusindakan bisa berbaur di satu kelas itu dikasih Aduh sedaduh berkuda Oh ini gitu ya Iya berita dari UN dapatkah Wah sudah sudah disukakan hari kita semenjak sehari kita ini kan nyelamatin dia pakai poin nggak sih ya Waktu dia hampir keluar Hai kalau nggak salah ya Oke gua atau 6.000 apa itu maksudnya bisa anggul jawab melawan kelas A kelas A terpancing umpan riwen ya dipervokasikan itu pintar provokasi cuy kalah terus batu ya sudah itu mulai suka sama si hari kita semenjak itu loh semenjak diselamatin itu itu loh Oh itu jumlah poinnya ya tipis batik bukan tipe sih Kiyotaka Kiyotaka nama pertama aja baru Kiyotaka sekalian Oke karena deket ya emang sih kayak itu memang kayak memang akrab gitu loh orangnya bukan hanya hari kita Hai daftar peserta kita sudah bocor Oh iya karena kan itu kan semua dikasih ke sensei doang kan dari pengkhianat karyuen kesidak ya kayaknya Iya pasangkan lawan lemah untuk sudo kumpulkan kemenangan dari pasangan lawan yang pas-pasan ya bantai hari kita akhirnya jadi yang kuat-kuat ke hari kita semua ya karena dikasih selalu kalahkan Oh dengan menutup menang yang bersatu tidak melakukan apa-apa kenapa dengan dihajar dalam anipada ini kita akan terbantu nantinya Maksudnya apa udah mau ngincer sesuatu hal kah dengan kekalahan ini kayaknya entah mungkin untuk Sudah sudah sendiri soalnya itu kayak temperamental gitu loh si Sudah ini mungkin sudah atau Kusida mungkin hai 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 nah kecematan ini kayaknya nih Iya yang ngawasin tadi ya kadang disaat tidak bersinar kan karena dia akan menang fisik cuy wah udah selesai sih selesai buat sudok nah kita ngecer ini kali sih adik ayano ya hmm 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 jadi tadi kadang di saat dia bersinar dan kira dia selalu kalah terus gitu kan jadi ya tadi istilahnya kesel sendiri dia karena kan si sudah suka sama si hari kita akan jadi hari kita disini nih yang bisa gua gila tidak berguna ya kamu dan kemalangan yang menipa kelasnya adalah kebetulan teru-teru ini yang berusaha diingetin sama ini dari kemarin kemarin ya dari episode sebelumnya sekarang dia itu nggak bisa berjuang sendiri gitu loh senjata yang hanya bisa kamu sendiri gunakan oke jadi udah mau ngajarin di kode kita kalau alat itu penting ya anjir sama-sama sama seperti cara aku menggunakanmu gila jujur deh deh hai 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 iya jadi dia tuh ngajarin hari kita untuk gunain sudokan sebagai alat atau asetnya dia untuk kedepannya gitu loh iya oh 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 di hari kita asik Hirata udah tahu ya tentang itu berarti cuma jamaah kata menang doang sama si Hirata ya untuk ngebojok sudawan aku sudah ngapain aku tidak harusnya sedang terluka parah woy dipanggil ke ruang rawat Oh jebakan nih feeling gue ya Hai Kinosita itu sebelumnya kan yang kata nabrak dia dan memang diincir kayaknya tapi ya udah kita oke oke di jebak ya ya ngaji bahkan jiptaan sama riuen ini kayaknya gimana caranya akhir-akhir kita lepas dari sini nih selamat menikmati tapi kenapa dia tuh minta kusida gitu loh yang gua bingung udah jelas banget ya Emang berhianat ya diminta satu-satu poin ya tapi bukan enggak ada bukti ya maksud gue ya maksud gue meskipun lu kemakannya lihat pengadilan pun kalau enggak ada buktinya apalagi kan masing-masing aja cuy dia dogeza ya karena yang diaincer itu sebenarnya ini cuy karena dia itu pengen menang telak tuh karena sejauh ini kan dari yang di pulau yang di kapal eh di pulau ya di pulau sebenarnya itu kalah telak sama rencananya hari kita yang padahal bukan rencana hari kita gitu loh iya rencana jebakan tadi itu dengan masih kusidakan tadi kalau musik usidah gitu loh udah mau ngomong sama aktosisnya Oh enggak oke oke ya untuk ini sudah kayaknya ya oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke, habis ya. Ya, itu tuh ya untuk episode kelima dari Class of the Elite. Jadi, sedikit hal singkat aja. Jadi, di episode ini itu, apa tuh namanya? Jadi, langsung olimpiadenya ya. Jadi, tadi sih, cuma diperlihatkan kayak gini. Di mana, tadi ada beberapa lomba. Dan lombanya tadi, kelas D itu mengalami banyak kekalahan. Karena tadi, istilahnya daripada rencananya si Ryuen. Gitu kan, rencananya Ryuen. Di mana, dia mengincar si kelas D ini. Nah, nanti ada beberapa rencana. Tadi, salah satu itu kayak ngebantai Hori kita. Jadi, apa sebenarnya Hori kita ini, diincar banget lah. Gitu loh, bahasanya dari rencananya si Ryuen. Terus yang kedua itu adalah rencananya, apa tuh namanya? Kasih, istilahnya kayak orang-orang yang kecil atau orang-orang yang gak pandai olahraga itu kasihnya ke si Yudo. Agar dia itu semakin sombong, semakin sombong. Dan akhirnya makin gak bisa dipercaya sama teman-teman sekelasnya lah, bahasanya gitu. Terus, yang apa tuh namanya? Lawan yang bener-bener, apa ya? Yang bener-bener jago itu ke pasangan-pasangan yang pas-pasan. Maksudnya pas-pasangan itu adalah pasangan-pasangan gak bisa olahraga. Yang itu merupakan salah satu daripada rencananya si Hori kita yang di episode kemarin. Yang didebatin gitu loh. Jadi, daripada memasangkan yang cepat dengan yang cepat, lebih baik memasangkan yang cepat dengan yang biasa aja gitu loh. Jadi, setelahnya, itu tuh rencana Hori kita kan. Dan rencana itu di-counter sama si siapa itu namanya? Sama si Ryuen dengan dipasangkan dengan orang-orang yang jago di lokasi lawan ke orang-orang yang pas-pasangan itu gitu loh. Dan menurut gue itu suatu hal yang pinter bahas dari Ryuen ya. Itu tuh tiga rencana itu akhirnya tadi, apa ternyata efek sampingnya itu tuh adalah sudum jadi semakin sombong gitu kan. Misalnya jadi kayak marah-marah terus temperamental. Karena tadi saya, dia itu udah kalah terus gitu kan dalam satu ini, satu kalah terus. Masa akhirnya dia mulai nyarahin teman-teman kelas A-nya tadi gitu kan. Jadi kan istilahnya tadi yang contoh tadi yang pas permainan pertama yang tadi ditunjukin itu. Itu yang pas yang kayak yang diasasinasiin classroom itu, yang megang itu jagain tongkat itu. Gue lupa nama permainan apa. Tapi, apa tuh namanya? Dia itu, yang kuat itu tuh yang kayaknya yang tinggi itu tuh, yang kulit hitam itu. Itu tuh diarahinnya itu ke yang bukan si Sudo gitu loh. Jadi diarahinnya itu ke yang lainnya, anak kelas A tadi kan yang jagain tuh langsung diserang. Terus yang didirin sama si Sudo itu adalah si Riwennya sendiri dan lain-lainnya. Jadi si Sudo ini kayak di, apa tuh namanya? Kayak dihilangkan rasa percaya dirinya itu gitu loh. Rasa, apa tuh namanya? Rasa percaya. Jadi saya ketama-tama sekelasnya jadi kayak udah kalah. Terus sekiranya dia itu dihilangin percaya dirinya gitu si Sudo. Jadi saja dia belum-merut terpukul banget lah bahasanya. Karena si Sudo ini kan percaya diri dengan kemampuan fisiknya dia. Dan mungkin inilah saatnya dia itu bersinar lah bahasanya kayak gitu kan si Sudo. Jadi apa tuh namanya? Pasti kesel lah. Di mana lu percaya diri sama suatu hal. Tapi ya tadi karena ya dipikir-pikir emang kelas itu klas of the elite ini. Masalah kelas-kelas di sekolah ini emang lu kata orang-orang yang normal semua. Kagak normal semua cuy. Riwen akhir tadi. Misalnya pakai strategi buat ngalahin si Sudo. Meskipun sudah jago secara fisik ya. Tapi ya kalau dia nggak jago strategi gitu kan. Udah kalah juga. Dia malah jadi kayak dipermainin gitu loh. Ya pokoknya itu tadilah secara singkat ya. Terus sekiranya Horikita ini terakhir itu di jebak. Terakhir itu di jebak. Dan ya apa tuh namanya di jebak sama si Riwen. Dengan Dali tadi si Kondisita atau anak kelas C ya. Tadi itu tuh kakinya luka pada saat si Horikita itu. Gue nggak tahu itu dia tuh lagi lomba apa. Apakah lomba lari atau apa gitu. Gue nggak tahu sih. Pokoknya intinya Horikita itu kayak nabrak si Kondisita. Dan sepertinya memang itu rencana daripada si Riwen. Dan untuk ngejebak si Horikita adalah tadi kakinya sepertinya parah banget lah. Lukanya sampai merah kayak gitu kan. Sampai biru tadi sih sebenarnya. Merah. Masa merahnya itu kenapa nggak biru gitu loh. Gue nggak ngerti sih tadi pewarnaannya tadi. Pokoknya warnaannya itu merah kayak darah gitu. Padahal harusnya biru ya. Terus apa tuh namanya. Si Riwen akhirnya menjebak si Horikita dengan cara itu. Dengan tadi istilahnya untuk mendapatkan 1 juta poin gitu kan. Lu kalau bayar 1 juta poin gue bakal bebas nih gitu kan. Dan apa tuh namanya. Di akhirnya pun karena cuma satu kali kayaknya ditolak gitu kan. Akhirnya si Riwennya pergi. Akhirnya ditolak. Dan apa tuh namanya. Si Horikitanya tanyain lagi. Kalau gue bayar 1 juta bisa kan nih gitu kan. Oke si Riwen kayak ya itulah istilahnya kayak yaudahlah lu udah satu kali nolak buah gitu kan. Ada tambahan lagi nih. Lu harus sujud gitu lah. Harus dogesa gitu loh. Untuk minta maaf dan lain-lain. Itu sebenarnya rasa puasnya Riwen. Rasa puasnya Riwen terhadap apa tuh namanya. Terhadap dia bisa berhasil gitu untuk ngalahin Horikita secara telak. Karena dia kan di kalah telak waktu pas di pulau kan. Di rencana di pulau. Itu bener-bener kayak dia itu dengan percaya diri dia menjadi satu-satunya orang yang berhasil bertahan hidup lah. Sampai dia muncul jenggot-jenggot gitu kalau gak salah yang di pulau itu. Dan dengan percaya diri dan dengan rencananya dia. Dan akhirnya di kalahkan dengan rencananya Horikita. Yang padahal rencana itu rencana si Ayano gitu kan. Dan apa tuh namanya. Ya disini tuh kayak bahas dendam media lah. Di olimpiade ini kayak bahas dendam media. Dan memang sudah terlihat ya disini tuh si Kusida ini sepertinya memang berkhianat sama si kelas D gitu. Dan memihak kepada kelas C. Karena jelas banget cuy maksud gue. Ini kocak banget kenapa Kusida yang datang ke Horikita. Untuk datang ke Kunosita dan Riwen disanya tiba-tiba ngejebak dia gitu loh. Nah yang gue bingung adalah kenapa Kusida gitu loh maksud gue. Kenapa gak orang lain. Kenapa si Kusida gitu itu kan udah curiga banget kan maksud gue udah mencurigakan gitu. Tapi yang jelas ya kayak gitu ya. Mungkin ya gue pengulangnya apa gak ya. Kayaknya gak ada sih. Pokoknya oh ya sama ini. Alasannya mungkin gue sambil sambil nge-nge-nge. Kulau gak sih disini. Nih. Ya pokoknya kayak ada gambar-gambar ini ya. Disini ya kita ulang-ulang. Nah jadi disini tuh kita ulang dari adegan awal ini. Sin-sin persin aja ya. Jadi si siapa namanya si Kusida ini dicurigai waktu pas grup bumi itu dia tuh mengasih tau kepada Riwen tentang siapa VIP-nya. Dan untuk alasannya itu tuh masih belum diketahui sampai sekarang. Karena apa tuh namanya. Tadi kan Ayana bilang itu tuh tentang poin pribadi. Apakah dia dikasih KS semacam bayaran poin pribadi. Tapi kalau menurut gue itu bukan suatu hal yang origin banget untuk Kusida untuk bisa berhianat gitu loh. Yang gue, feeling gue adalah dia tuh emang gak suka sama Hori kita si Kusida ini. Tapi konteks gak sukanya itu sampai dia berhianat itu apa. Apakah. Soalnya yang gue ingat di season 1 sendiri. Hori kita sama Kusida itu hubungannya tuh kayak. Kayak apa ya. Kayak agak selek. Tapi bukan karena saling benci itu enggak gitu loh. Karena kita mungkin ngeliatan dari sisi Hori kita kali ya. Kita belum ngeliatan dari sisinya Kusida. Soalnya jujur aja. Hori kita pun gak ngapa-ngapain Kusida. Yang sampai ngebuat Kusida itu bisa sebenci itu sama Hori kita. Singkat gue di season 1 ya. Dan apa tuh namanya. Kalau misalkan Kusida akhirnya ngebantuin Ruen untuk ngejebak Hori kita. Yang kata di episode akhir itu. Makanya dia mau ngebantuin Ruen. Nah akhirnya memilih untuk berhianat. Maksud gue. Maksud gue bingung aja gitu loh. Alasannya Kusida ini yang gue pikirin itu. Mau gak main. Padahal benci Hori kita. Tapi maksud gue kebencian dia itu sampai titik mana. Dan alasannya itu kenapa. Apakah karena dia iri sama Hori kita. Atau misalkan apa gitu. Maksudnya gue bingung banget gitu loh. Kusida ini. Maksud gue oke lah dia punya muka 2 gitu kan. Dia punya sisi lainnya. Sisi lainnya Kusida gitu. Tapi maksud gue alasannya itu. Soalnya juga ya kalau dia gak suka sama Hori kita. Dan akhirnya dia memilih berhianat. Dan akhirnya nanti ketahuan misalkan. Dia kan ujung-ujungnya bakal dibenci satu kelas cuy. Maksud gue. Kenapa dia mau melakukan hal yang risky kayak gitu. Yang dia akhirnya pertahankan dari season 1 dengan wajah baiknya dia ini. Dengan melakukan pengkhianatan-pengkhianatan itu gitu kan. Buat apa gitu loh. Pasti harus ada alasan yang konkret dan. Harusnya gitu kan ya. Pokoknya ini guys ya. Di sini tuh Hori kita itu mikir alasannya itu kenapa itu masih belum tau gitu kan. Nah jadi saya disini tuh si Ayano tuh ngasih tau ke Hori kita. Kalau misalkan situasi-situasi kayak gini tuh kadangnya suka terjadi. Jadi dipikirin loh kalau misalkan lo pengen nge-mimpin kelas ini gitu kan. Jadi di episode ini tuh diperlihatkan juga. Kalau misalkan si Hori kita itu struggling apa tuh namanya. Sebagai seorang diri gitu loh. Jadi si Ayano Puji ini. Dia itu pengen setelah ke Hori kita bahwa. Itu gak bisa berjuang sendiri sekarang. Karena apa tuh namanya. Di season 1 sendiri kan permainan atau. Permainan kan tuh ke permainan mausia anjir. Ujian-ujiannya itu masih berbasis. Apa tuh namanya. Yang besar itu cuma yang pas di pulau ya. Kalau gak salah ya. Ujian akhirnya kalau gak salah ya. Yang akhir dari catur bulan sebelumnya. Jadi yang besar itu cuma yang di. Apa tuh namanya. Yang di pulau itu gitu loh. Dan sisanya masih kan nanti bakal banyak banget ya. Masuknya butuh yang kerjasama kelas. Butuh apa-apa gitu kan istilahnya. Dan Hori kita ini. Masih terkurung dalam. Apa tuh namanya dalam pengertian dirinya adalah. Ya tadi dia itu menganggap. Bahwa diri dia itu lebih baik dibandingkan orang lain. Dan akhirnya membuat. Dia itu gak menyadari bahwa. Situasi itu itu gak bisa dilakukan sama dia sendiri gitu loh. Jadi itu kan yang saya kasih. Lu tahu sendiri kelas D itu. Stratype nya adalah ya tadi. Anak-anaknya itu pada bodoh. Gak jago dalam belajar dan lain-lainnya. Kayak gitu kan. Dan apa tuh namanya. Hori kita sendiri ya tadi nganggap temen-temennya tadi. Jadi kayak yang orang gak berguna dan lain-lainnya kayak gitu. Dan apa tuh namanya tadi kan makadanya pas di adegan yang pas di Hori kita. Ayano akhirnya ngasih tau ke hari kita untuk. Apa tuh namanya. Menemui sudo. Si Ayano langsung belak-belakan tuh. Kayak lu bisa nih gunain sudo untuk kepentingan lu atau aset lu. Itu tanda-tanda nanti dapat adegan yang itu tadi gak. Pokoknya ini adegan awalnya kayak gitu. Terus disini. Nah terus disini tuh si Ayano tadi ngebawa si. Siapa tuh emang ngebawa si Hori kita sama si Kushida. Ini tuh buat mengawasi kelas lain. Yang lagi latihan lah bahasanya kayak gitu. Dan gue gak tau alasannya Ayano ini untuk mengajak Hori kita sama Kushida ini untuk. Mempelajari kelas lain tuh kayak gimana. Soalnya gue gak tau adegan ini berguna untuk apa. Soalnya kan biasanya kalau cerita-cita yang cukup misteri atau strategi gitu ya. Itu pasti ada maksudnya. Nah gue gak tau nih Ayano ini emang sengaja untuk. Menggabungkan mereka dua karena mereka. Mungkin Ayano koji tuh tau alasan terbesarnya Kushida berkhianat itu pasti ada hubungannya sama Hori kita. Jadi maka nih dia tuh sengaja untuk mempertemukan Kushida sama Hori kita disini. Dan apa tuh namanya. Dan gilanya disini adalah. Nah disini. Ini bukan tadi sebelum masuk ke itunya. Jadi si Ayano tadi ngebuang apa namanya rencananya dia untuk menutupan berdua. Dia lemparin untuk Hori kita gitu loh. Dan disini yang parahnya adalah si Hori kita tuh langsung straight ngomong ke Kushida. Bahwa eh lu yang ngasih tau lu VIP ke Rewen ya. Gila gitu maksudnya kayak. Gila Hori kita itu bank Hori kita ya. Maksudnya dia itu. Dia itu pinter. Cuma dia tuh gak bisa ngebaca keadaan. Atau bahasanya itu gak bisa ngebaca psikologi orang gitu loh. Dia tuh pinter ngebaca rencana. Makan dia tuh kan pinter banget. Apa tuh namanya. Kayak bikin rencana-rencana dan lainnya. Tapi karena dia pinter bikin rencana itu. Dia tuh gak punya kemampuan buat mengerti perasaan orang lain. Itu Hori kita tuh. Jadi apa tuh namanya. Berbanding terbalik dengan Kei. Kalau Kei itu dia gak sepinter Hori kita secara ngatur strategi. Tapi Kei itu bisa ngerti perasaan orang lain. Makan dia punya bisa banyak-banyak punya temen kan. Makanya pas waktu pas dia debat sama Kei pun. Eh si Kei pun debat sama si Hori kita. Si Kei ini itu tuh. Mihaknya tuh bukan dari pihak strategi. Eh itu dari strategi nya Hori kita. Tapi dari. Ngambil ngambil argumennya ya. Itu dari pendapat temen-temennya. Karena itu yang paling dia kuasain. Jadi Hori kita. Hori kita. Kei itu menguasai. Cara mengenal orang lah bahasanya. Nah Hori kita ini gak bisa hal itu. Dia pinter ngatur strategi. Tapi dia tuh gak pinter. Memahami orang lain gitu loh. Dan disini dia. Langsung straight ngomong. Yang padahal. Kalau lu nanyain hal itu. Kan pasti kan. Ada dua kemungkinan. Antara dia. Kalau misalkan dia salah atau enggak ya. Kalau misalkan dia salah atau enggak. Kalau salah pun. Dia pasti bakal makin curiga sama si Hori kita. Dan kalau gak salah pun. Dia juga kaget loh. Lu nge. Apa itu namanya. Lu nge. Ngenuduh gue gitu kan bahasanya. Kayak gitu kan. Jadi malah merusak hubungan dia gitu. Dan gue gak tau Hori kita tuh sadarakan hal ini atau enggak. Maksud gue. Dia itu mikirnya adalah ya tadi. Dengan tujuan ini. Dia pengen nanya langsung. Itulah Hori kita gitu. Dan mudah itu bukan suatu hal yang. Apa itu. Bukan suatu hal sih. Itu suatu hal yang menurut gue. Harus diperbaiki sama Hori kita. Karena Hori kita itu pintar. Cuma potensinya untuk bisa mengenal orang lain. Itu sebenarnya yang berkurang banget. Dan gue gak tau ya. Mungkin waktu masa kecil itu. Dia tuh selalu mengejar Manabu. Maksud gue dia tuh kan. Melihat kakaknya itu jadi kayak sosok yang sempurna gitu. Saudara menang juara satu. Apakah jadi ketua OSIS dan lain-lainnya. Dari kira ngebuat sih. Apa itu namanya sih. Hori kita ini tuh. Ngeliat kakaknya itu jadi kayak. Pinter dan jenius gitu loh. Jadi kayak gitu lah ya. Dan apa itu namanya kira-kira berusaha untuk kayak begitu. Berusaha untuk tadi mengupgrade dirinya. Sendiri aja. Tanpa mengupgrade hubungan dia dengan manusia-manusia yang lain gitu. Dengan temen-temennya dan lain-lainnya. Makanya hal itu yang akhirnya berpengaruh ke Hori kita. Kayak gitu loh. Dan akhirnya pun juga. Apa itu namanya. Gagal juga gitu kan istilahnya. Pakai dia disini tuh. Mudga Manabu itu sepertinya sudah mulai menaruh. Apa ya. Sudah menaruh. Tadi kan. Makanya pasti akhir tadi kan. Si Manabu itu kayak jalan. Apa itu namanya? Misah gitu. Oke Manabu berhenti. Terus kira Hori kita langsung balik kan. ngomong kakak gak perlu khawatir. Aku tidak akan mengkhawatirkan kakak. Pasti kayak gitu kan. Jadi setelahnya si Hori kita pun akhirnya berjuang lah disini. Apa itu namanya? Buat tidak merepotkan dan aman-aman sih bahasanya kayak gitu ya. Pokoknya intinya kayak gitu. Yang ngomong straight aja anjar gila emang. Nah disini tuh. Kalau feeling gue ya. Feeling gue adalah. Bisa jadi juga. Tadi kan Aenokoji kan sudah mengetahui bahwa si Hori kita masih bakal tanyain langsung. Tapi baru pertemuan pertama. Baru dikasih tau literally. Beberapa saat yang lalu. Tiba-tiba langsung ditanyain ke Kushida. Mungkin itu satu hal yang gak di apa ya. Yang gak dijuga-duga dari seorang Hori kita sama Aenokoji gitu kan. Maksudnya. Jadi akhirnya mungkin emang tujuan dia menyatukan dengan Kushida. Maksudnya itu tuh mungkin untuk apa tuh namanya. Mungkin untuk tujuan ini kali ya. Tapi si Aenokoji tadi enggak. Masa untuk tujuan dimana dia itu ngasih tau ke Kushida gitu kan. Bahwa Hori kita ini udah tau nih lu berhianat gitu lah. Bahasa mencurigai lu berhianat nih. Bahasanya kayak gitu kan. Jadi setelahnya mungkin nanti bakal di apa tuh namanya. Rencananya itu bakal di. Rencana bukan disana sih. Bakal di lebih di apa ya. Lebih disiapkan gitu sama si Rewen. Karena tadi misalnya kusidakan mulai panik lah bahasanya ya. Karena Hori kita sudah mulai menyadari lah gitu. Mungkin ya. Nah disini tuh si Sudo ini rasa percaya dirinya dia itu. Itu tuh gede banget. Dan akhirnya menyebabkan temen-temennya sendiri pun mereka itu juga gak semuanya jago fisik kayak si Sudo gitu loh. Jadi. Karena perspektif. Jadi beda Sudo itu ngeliatnya itu dia itu semangat banget. Karena itu saatnya dia itu bersinar. Saatnya dia itu bisa yang menjadi ketuanya lah bahasanya. Dan temen-temen sekitarnya itu tuh gak melihat daripada sisi itu. Karena dia itu mikirnya. Yaudah gue gak jago luar raga nih. Tapi yang jelas gue bakal ngakuin yang terbaik gitu kan. Tapi yang jelas Sudo itu kayak terlalu bersemangat banget gitu loh. Nah terus dia itu bangga. Dia itu percaya diri gitu loh. Dengan apa tuh namanya. Dengan ininya dia. Dan datanya dia itu memang suka sama si Hori kita. Dan tadi kan gue bilang ya. Sepertinya memang si Sudo ini mulai suka sama Hori kita. Semenjak kalau gak salah ya. Soalnya satu hal yang menurut gue membuat Sudo ini ada sedikit. Apa tuh namanya. Ada sedikit pendekatan dengan Hori kita itu. Semenjak si Hori kita ini. Menambahkan poin. Buat. Sudo ini biar bisa. Kalau gak salah. Biar dia itu gak kena DO. Kalau gak salah. Jadi nilainya itu bisa ditambah. Satu poin itu berapa gitu. Gue lupa. 10 ribu ya kalau gak salah. 10 ribu. 100 ribu gitu. Gue lupa pokoknya. Eh seribu deh kalau salah. Gue lupa pokoknya. Dulu itu pas season 1. Itu tuh sudah itu pernah hampir ke DO. Satu orang doang tuh waktu itu. Dan kira. Akhirnya sudah itu diselamati sama Hori kita. Kenapa adalah rencananya itu dari si Ayanokoji. Ayanokoji yang langsung datang ke si sensei-nya tadi. Dan kira si Hori kitanya ini yang akhirnya ngebayar ya kalau gak salah ya. Kayak gitu. Pokoknya semenjak itulah. Karena akhirnya tersebar di kelas. Hori kita itu akhirnya yang ngelamatin si Sudo. Dan Sudo kan tau itu gitu. Oke udah mulai kayak menunjukkan diri dia lah. Karena memang dia mungkin menaruh kayak mulai-mulai kayak suka nih sama Hori kita gitu. Makanya di sebelumnya pun si Sudo itu kan ngedukung Maktori kita kan yang tetap waktu apa tuh namanya. Waktu debat itu. Nah terus disini nih. Disini nih. Si Sakayanagi ini. Anak kelas A ini seperti dia tuh tau tentang Ayanokoji. Karena dia mengawasi Ayanokoji gitu loh. Dan ntar disini tuh yang gue bingung adalah. Yang gue bingung adalah. Dia itu menanyakan tentang. Perang dengan catatan perang kelas D. Jadi dia itu menanyakan tentang potensi anak kelas D lah bahasanya. Potensi anak kelas D yang padahal. Seorang dari kelas A yang merupakan seorang kayak pemimpinnya lah. Kadang-kadang kelas A itu kan ada sedikit civil war kan di dalam. Kelasnya itu ada dua pemimpin yaitu siang botak itu sama si Sakayanagi ini. Dan Sakayanagi itu gak ikut yang kata pembelajaran yang dipulau kan. Istilahnya. Pembelajaran ujian yang dipulau. Jadi setelahnya. Maksud gue kenapa dia itu bisa tertarik itu sama kelas D. Mungkin dari yang di hujan di pulau. Atau memang dia itu kenal sama Ayanokoji. Maksud gue. Seperti sesuai harapan tuh. Jadi bisa jadi juga si Sakayanagi ini. Seperti feeling gue ya. Jadi dia itu karena dia bilang sepertinya sesuai dengan harapan. Tadi kan si yang rambut kuncir kuda itu ya. Si yang rambut pirang ini. Yang cowoknya ini sepertinya bawahannya Sakayanagi ini. Dia bilang kalau misalkan kemampuan yang paling menonjol itu berarti Sudoken doang. Gitu kan. Dan sepertinya disini itu dia itu sudah mengetahui bahwa Ayanokoji itu menyembunyikan kekuatannya dia. Karena lu bisa lihat secara fisik kekuatannya Ayanokoji itu gak main-main cuy. Karena lu bisa lihat dari episode kemarin itu. Yang pas dia itu ngepakai alat yang genggaman-genggaman itu apa sih namanya. Ya pokoknya Pak yang kata peninian genggaman itu. Itu tuh dia bisa dapat 60. Dan dia mengatur hal itu lah. Maksud gue bukan kayak dia itu berusaha keras atau kayak gimana. Jadi berusaha untuk senormal mungkin. Jadi artinya kekuatan fisik dia itu memang kuat banget ya si Ayanokoji itu. Dan mungkin sisa kaya nagi ini mengetahui bahwa Ayanokoji ini menyembunyikan kekuatan dia yang sebenarnya secara fisik gitu. Makanya yang dicari tahu sama si rambut pirang eh rambut pirang yang kunci di bawahannya tadi itu. Ngomong bahwa Sudoken yang punya kepotensi. Tapi ya si Ayanokoji udah menduga ya. Gimana pas dia gak kayak si Ayanokoji. Seperti yang lu memiliki kekuatan lu kan gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi sekali lagi itu tau sepertinya Ayanokoji gitu loh. Apakah dia kenal dengan apakah dia kenal sama Ayanokoji dari sebelum-sebelumnya. Atau memang dia itu mencari tahu tentang Ayanokoji entah dalam konteks apa gimana caranya gitu ya. Berkat mudah sudah hebat juga bisa menang melawan jagoan klub lari lapangan. Jadi intinya disini tuh. Jadi istilah disini tim merah sama tim putih. Itu tuh tim merah itu sekarang unggul ya. Unggulnya tuh 2011. Kak Putih tuh 1891. Karena jadi timnya si MC ini menang nih. Timnya si Ayanokoji. Kas A sama kelas D. Belumah jauh. Nah pokoknya bla bla bla. Nah pokoknya disini tuh si Koenji kan. Misalnya emang dia bertindak. Sesuai dengan tindakan dia sendiri ya. Nah pokoknya disini muncul loh rasa kayak. Apa tuh rasa kayak. Apa tuh namanya. Rasa apa ya namanya biasanya ya. Rasa gak enak lah terhadap si Sudo yang dimas. Sudo itu kayak terlalu over gitu loh. Over semangat dan akhirnya malah menyalahkan orang lain gitu loh. Untuk agar-agar gak semangatnya itu gitu. Pokoknya bla 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 ya. Akhirnya si Sudo akhirnya dikalahin. Dan kakek ketelakaan kayak gini-gini. Tuh ya kayak dia tuh kayak. Si Sudo akhirnya sampai ke titik dimana dia tuh menyalahkan. Orang sekitarnya gitu loh. Padahal. Apa tuh namanya. Dia pun juga ikut kalah juga gitu. Jadi kayak dia tuh. Apa itu namanya. Meluapkan rasa keselnya dia. Itu ke orang-orang di sekitarnya gitu loh. Dan itu. Yang diinjur sebenarnya sama si Ruen. Ada ketelakaan nih. Jadi. Si. Apa tuh namanya. Si Hori kita ini ditabrak sama si Konosita. Dan ini yang nanti bakal menjadi rencananya si Ruen. Untuk nuntut si Hori kita lah. Antara di pengadilan. Atau di. Yang bayar 1 juta itu. Sama yang Do Geza kalau masalah tadi ya. Jadi setelahnya itu diinjur gitu. Kayaknya disitu ada pendapat bahwa. Bahwa dia itu sebenarnya gak terlalu benci Hori kita dari awal. Eh Hori kita. Kusida dari awal gitu loh. Dan memang. Dari yang gue ingat. Emang Hori kita tuh kayak gak punya masalah sama Kusida. Secara dia itu cuma bahkan dia itu bahkan iri sama Kusida. Karena ya tadi dia punya power untuk bisa dekat sama teman-teman sekelasnya. Bisa punya kayak semacam apa ya. Bisa punya kayak semacam. Apa sih namanya. Pendapat lah. Pendapat itu pasti didengar gitu sama teman-teman sekelasnya gitu. Itu sebenarnya Hori kita itu semua iri yang mahal itu. Tapi secara benci atau enggak. Semuat gue kayaknya desis satu pun. Gak ada gitu loh. Maksud gue. Yang menyebabkan Kusida ini ngeselin banget buat Hori kita itu gak ada gitu loh. Pakai dia berjuang kan. Jadi tetap berjuang nih si Hori kita tetap berjuang. Meskipun harus memang merangkak kan tadi. Tapi kira kalah semua gitu. Akhirnya dikejar yang awal tadi diunggul kan. 2011 sama 1800. Akhirnya karena kalah. Mungkin karena berturut-turut kayak gini ya. Nah dia itu berusaha. Si Sudha dia berusaha untuk nyemangatin hari kita gitu kan. Nah tuh. Yang awalnya akhirnya. Yang awalnya tadi jeda hampir 2200an. Ini mulai mendekat nih dari 6236 sampai 6355. Jadi mau mulai mendekat lah bahasnya tim putih. Dia dipermainkan oleh Riwen. Nah tuh tadi si Aina Koji kan pernah ngomong. Eh si Ringkaji ambil nanti. Kayak ngomong. Nah nih Diannekei ya. Kiyotaka. Oh disini si Kei sudah mulai memanggil nama depan daripada si Aina Koji ya. Jadi istilahnya Kiyotaka. Nama itu kan Aina Koji Kiyotaka kan. Dan si Kei ini memang orangnya kan emang kayak akrab banget lah. Itu kan memang. Yang apa tuh namanya kayak cewek-cewek yang memang baik gitu loh. Meskipun tadi kan misalnya dia tuh gak jago dalam strategi atau apa. Tapi dia itu pinter dalam kayak ngedeketin orang. Terus mengambil hati orang gitu kan si Kei ini. Kei ini Kiyotaka. Sebakanlah senama depan kan. Sampai bawah keluar gitu. Nah disini sepertinya pengkhianat itu tuh atau si Kushida ya. Itu membocorkan daftar persertanya ke kelas C. Itu kan jadi apa tuh namanya memang ya. Sudah terlihat memang Kushida sepertinya yang berkhianat. Nah dia memahami dua hal. Pasangkan lawan lemah untuk Sudo sang ujung tombak. Jadi pasangkan apa tuh namanya orang-orang yang lemah untuk si Sudo. Agar Sudo itu kayak semakin sombong-semakin sombong gitu loh. Dan itu kan memang rencana sebelumnya. Dimana kan tadi kan dibilang sama si Aina Koji pada saat mereka unggul. Gitu kan yang kata akhirnya Mas Saab tuh nunjukin ke Yassin yang papan skor itu. Itu kan 2011 sama 1800 tadi. Sekian. Nah itu udah ngomong sama Hori kita. Bahwa Hori kita sama si Sudo. Sudo ini itu-itu menjadi tombak ujung tombaknya nih. Bahwa mereka itu bisa abdu namanya mereka tuh kayak menang terus lah bahasanya. Sampai dapat poin lebih kayak gitu kan. Nah itu memang resahnya apa siriwen. Yaitu memasangkan pasangan yang lemah. Atau mungkin orang-orang yang lemah dalam fisik dianin ke Sudo. Dan alasannya agar dia tuh kayak semakin sombong-semakin sombong-semakin sombong gitu kan. Sebagai sombong akhirnya dia tuh menang. Lihat-lihat lihat-lihat gak petunjukanku. Tadi kan dia ngomong gitu kan. Nah ini kebuka kemenangan dari pasangan lawan yang pas-pasan. Jadi istilahnya yang kuat-kuat ke Sudo. Nah satu lagi nih kalau misalkan yang pelang lemah-lemah nih diincer nih untuk kemenangan dari sana. Nah gitu jadi lawan apa tuh namanya yang kuat-kuat nih cari daripada pasangan-pasangan yang pas-pasan gitu. Jadi istilahnya yang lemah-lemah itu ke Sudo yang kuat-kuat ke pasangan-pasangan yang lemah. Itu efek sampingnya ke Sudo sendiri pun juga ada. Dimana si Sudo itu akhirnya mulai kayak gak mempercayai sama sekelasnya gitu loh. Dan satu lagi bantai Horikita gitu loh. Jadi istilahnya apa tuh namanya disini tuh Horikita juga diincer nih dan memang antara dua ya dimana entah daripada Horikita itu menjadi ujung tombak bareng sama si Sudo. Jadi apa tuh namanya angkatannya item tim merah itu Sudo sama Horikita itu menjadi apa ya menjadi tombaknya gitu loh bahasanya. Nah si apa tuh namanya Sudo akhirnya tadi efek sampingnya bisa jadi kayak dia awalnya kayak menang-menang-menang sombong. Akhirnya pada saat dia kalah dan teman-teman sekalas itu kan diincer dengan orang-menang-menang yang lemah-lemah ini kan rencana si Rowen tadi. Akhirnya udah mulai gak percaya sama teman-teman sekelasnya tadi teman-teman satu timnya. Mula teman-teman setiapnya gak suka sama Sudo yang sombong-sombong tadi dipancing gitu loh. Mungkin kayak gitu kali ya bisa jadi gue salah juga tapi kalau dari pengertian dari situ telah sih kayak gitu loh. Dan Horikita diincer memang karena memang dendam pribadinya si Rowen kayaknya. Nah disini tuh meskipun mereka unggul ya maksudnya meskipun tim merah itu unggul tapi kelas D itu karena selalu mengalami kekalahan kayak tadi ya. Kekalahan Sudo kalah, Horikita kalah dan lain-lainnya kalah terus. Jadi kelas D itu apa tuh namanya menjadi peringkat terbawah. Dan itu ada di peraturannya dimana ketika lu peringkat terbawah lu bisa minus 100. Kalau misalkan lu masih belum tau peraturan lainnya itu tuh lu bisa lihat daripada video reaction gue yang kemarin. Disitu didelasin di komentarnya ada yang nulis. Itu tuh pokoknya ada semacam kayak urutan-urutan angkatan gitu. Jadi kelas A, B, C, D itu nanti pada saat ini sudah selesai. Jadi poin-poin yang didapetin dari apa tuh di poin-poin yang didapetin dari si dari lomba olimpiadein. Nanti bakal diurutin. Mana yang paling banyak dapet poin. Jadi setiap permainan itu kayak ada poin-poinnya. Lu juara satu dapet sekian poin untuk yang wajib. Nah untuk yang rekomendasi kalau mau ikut mau enggak gitu kan. Itu tak ada yang di 4 permainan kalau nggak salah. Nah itu tak ada hadiahnya tuh untuk poin-poinnya. Kayak gitu. Nah nanti di akhir kelas itu bakal diurutin. Dan dengan mengurutkan lewat berapa banyaknya poin lu dapet dari olimpiade ini. Entah gue juga lupa ya. Soalnya kemarin gue juga nanyain terkait juga. Mungkin lu bisa komen di bawah untuk pertanyaan ini. Dimana poinnya ini sebenarnya didapetin murni dari olimpiade doang. Atau nanti digabung sama poin daripada kelasnya. Jadi poin kelas itu kan diselahnya. Apa tuh namanya? Poin daripada yang sudah didapetin dari sebelum-sebelumnya. Kelas A itu yang paling tinggi. Kelas D itu seinget gue menambah berapa gitu kan. Di bulan pertama kalau nggak salah kelas D itu cuma dapet 0. Karena nggak produktif tuh. Mereka cuma ngabisin yang disini satu ya. Mereka itu cuma ngabisin duit mereka. Karena dia pikir selama sebulan itu mereka bakal dapet 100 ribu terus gitu kan. 100 ribu poin terus. Ternyata di bulan berikutnya mereka dapet pada habis. Ternyata ya tadi kan mereka nggak produktif. Dan malah menyanyiakan kelas dan lain-lainnya gitu kan. Akhirnya malah mereka dapet 0 tuh. Nggak dapet gaji istilahnya kayak gitu kan di bulan berikutnya. Jadi tanya disini itu apakah poin kelas itu yang didapetin dari ujian-ujian sebelumnya. Yang mereka udah punya nih. Itu ditambahkan juga ke poin ini. Diakumulasikan nggak tuh? Apa murni daripada poin yang didapetin dari olahraga ini? Mungkin kalian bisa tahu atau mungkin lo baca novelnya atau kayak gimana. Soalnya kalau kayak gitu ya. Berarti kelas D itu bakal selalu di bawah. Meskipun mereka dapetin poin besar di... Di ujian ini, di olimpiade ini. Mereka bakal tetap bakal paling bawah. Kalau misalkan digabung sama poin biasanya. Karena kelas A pasti tetap bakal atas. Kelas B juga tetap bakal dapat poin tambahan daripada yang dia punya sebelumnya. Kelas D juga bakal dapat juga. Kelas D pun juga karena sebelumnya pengen cuma nambah. Cuma pengen puluhan doang. Akhirnya ditambahin sama yang didapetin di olimpiade. Pasti tetap bakal terbawah gitu loh maksud gue. Kalau misalkan murni daripada olimpiade. Jadi kelas D masih bisa bertahan nih. Setidaknya masih bisa di juara kedua atau ketiga. Kalau juara satu gila sih. Kalau bisa bisa sih ya maksud gue. Soalnya disini tuh kelas D itu dibilang sama si Kay. Kalau dia tuh yang paling bawah sekarang. Dan apa tuh namanya dan hukumannya. Tadi kan setelah diurutin tadi diurutin daripada poin yang antara dua tadi. Yang didapetin secara murni dari olimpiade ini. Atau digabung sama yang poin kelas yang mereka punya. Itu antara dua itu. Soalnya apa tuh namanya. Soalnya yang gue penasaran adalah. Pastikan itu kan poin hasil daripada olimpiade ini. Pastikan dibasukin ke poin kelas gitu kan. Itu kan yang menjadi apa tuh namanya. Yang menjadi titiknya gitu loh maksud gue. Dan poin kelas ini nanti kan pasti bakal digabungin sama poin yang mereka dapetin sebelumnya. Nah gue makanya bertanya hal itu gitu loh. Apakah digabung apa memang murni daripada olimpiade ini. Tapi sepertinya kayak jatuhnya kemurni sih ya. Jatuh kemurni. Jadi lu dapet poin sekian dari olimpiade kelasnya nih. Maka poinnya segitu. Nah setelah diurutin. Nah yang juara satu kalau gak salah ya. Itu dapetnya itu sekitaran. Berapa ya. Gue lupa. Gue lupa pokoknya sekian berapa. Pokoknya dapet lumayan poinnya. Terus nomor dua itu kalau gak salah. Ini juga. Oh iya nomor dua itu nol. Jadi yang juara dua itu dapet nol. Gak dapet poin tambah sama sekali. Tapi juara tiga itu minus berapa. Minus 50 kalau ya. Jadi juara pertama itu 50. Juara kedua itu nol. Yang juara tiga itu minus 50. Juara empat itu minus 100. Kalau gak salah. Jadi itu tuh poinnya. Jadi misalkan nih. Jadi ada peraturan. Kalau misalkan lu belum nonton lagi. Sekali lagi. Kalau lu belum tahu peraturannya. Lu bisa nonton di reaksi gue sebelumnya. Di komentarnya tuh ada yang ngejelasin panjang juga. Jadi. Apa tuh namanya. Kalau tim. Salah satu tim yang kalah nih. Salah satu tim kalah. Misalkan tim putih kalah gitu kan. Maka semua angkatan itu. Semua kelas yang. Yang ada di tim putih. Gitu kan. Itu itu. Bakal minus 100. Gitu. Bakal minus 100 nih. Minus 100. Tek 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 tek. Minus 100 gitu kan. Kalau yang kalah. Jadi tim yang kalah nih. Bakal dapet minus 100. Nah kalau misalkan. Kelas D nih misalkan ya. Atau tim merah misalkan kalah ya. Minus 100 nih. Udah kalah nih ya. Tim merah gitu kan. Dari tim putih. Nah kelas D ini. Itu di posisi terbawah gitu kan. Di posisi yang paling bawah. Di antara angkatan dia. Kelas 1 gitu kan. Maka nanti bakal dapet di minus 100. Jadi dapet double tuh minus 200. Lo bayangin aja misalkan. Apa tuh namanya. Minus 200 poin. Cuma maksud gue. Coba lo bayangin kalau misalkan. Kelas mereka cuma dapet dari olimpiade ini. Sama poin kelasnya mereka yang sebelumnya. Gak nyampe 200. Itu udah apa tuh namanya. Udah minus cuy. Maksud gue. Jadi lo udah pertama. Di bulan berikutnya lo gak dapet poin kelas. Gak dapet gaji. Buat berikutnya pun. Kalau misalkan lo. Ujian lo cuma nambah dikit doang. Atau kayak gimana. Ya itu mungkin cuma sampai ke nol doang. Misalkan minusnya berapa. Jadi misalnya. Mungkin kayak gitu ya sistemnya ya. Tapi yang jelas. Ada sistem kayak gitu. Di sebelumnya dijelasin. Di peraturannya dan mutbah. Itu. Suatu hal yang penting banget. Tapi tadi sisi kayak ngomong. Kayak kasdainya ada deposit terbawah ya. Karena tadi. Misalnya. Kelas pun juga diawasin cuy. Mas juga kelasnya mereka itu juga. Ada hukuman juga. Nanti kalau mereka terbawah. Ada urutan ada rankingnya juga. Dan lain-lainnya. Gitu. Nah si Ayano Koji bilang. Misalkan dia tuh gak meniat menang nih. Yang penting saat ini adalah. Tidak melakukan apa-apa. Nah gue gak tau nih. Kenapa si Ayano Koji gak melakukan apa-apa. Padahal mood gue harus Ayano Koji tahu bahwa. Ada peraturan dimana ketika lu ranking keempat. Maka. Lu bakal dapat minus 100 cuy. Itu kan kalau tim lu kalah juga lu dapet minus 100 juga. Jadi lu 4 minus 200 nanti. Gue gak tau nih maksudnya. Tidak melakukan apa-apa ini buat apa. Tapi. Tapi gue tau intensinya Ayano Koji adalah. Membiarkan kita kalah di Olimpiade ini. Akan membuat. Hori kita mungkin akan dapat karakter development. Sudah bakal dapat karakter development. Kayak gitu loh. Jadi mungkin. Si Ayano Koji lebih memilih untuk kalah di Olimpiade ini. Dan akhirnya mendapatkan suatu hal. Nanti bakal berguna ke depannya. Yaitu si Hori kita sama si Sudo ya. Mungkin kayak gitu kali ya. Kita akan terbantu nantinya tuh kan. Dengan dihajar dalam Olimpiade ini. Kita akan terbantu nantinya. Jadi saya itu mengorbankan Olimpiade ini. Kemenangan dia dan lain-lainnya. Untuk tadi. Untuk karakter developmentnya Hori kita. Dan Sudo juga. Yang kemungkinan. Apa tuh namanya. Akan berguna nanti untuk kelas D kedepannya. Jadi kayak investasi panjang lah bahasanya. Nah sih pokoknya sih ini marah-marah. Bahkan sampai puncak itu adalah. Dia itu sampai pokok si Hirata. Jadi emang si. Si apa tuh namanya. Si Sudo ini dia itu. Apa tuh namanya. Sudah kayak di titik tertingginya lah bahasanya. Sudah. Gitu lah. Nah si Kenan adalah senjata terkuatnya mereka kan. Jadi kelas D ini. Itu itu. Udah diincer sama Ruan. Pertama terus mereka juga jadi di posisi paling bawah gitu kan. Terus yang ketiga adalah. Sudo ini adalah tombaknya mereka. Atau orang terkuatnya mereka bahasanya. Jadi ketika nanti kan. Ini kan masih tip. Ini yang wajib kan. Kalau misalkan nanti ada yang rekomendasi itu. Yang tarik tambang. Terus. Terus tarik tambang belum kelihatan ya. Tarik tambang. Terus. Apa tuh namanya. Yang estafet terakhir. Yang tiga angkatan. Itu masih belum tuh. Makanya. Perlu. Mungkin perlu. Perlu inilah. Perlu bantuan ya si Sudo masih. Tapi Sudo kan tadi karena rencananya. Ditambah dia tuh emang. Apa tuh namanya. Sifatnya dia emang. Yang awalnya dia pengen bersinar. Tapi akhirnya udah kalah terus. Teman-teman pun juga pada. Terlihat di mata Sudo. Jadi kayak gak bisa. Apa tuh namanya. Jadi kayak beban doang. Gitu kan bahasanya. Padahal itu tuh salah satu bagian. Depan rencananya nyeruin. Yang. Ngarahin ke teman-teman yang lemah-lemah itu. Orang terkuatnya mereka gitu kan. Dan si Sudo pun akhirnya ya tadi. Akhirnya gak pusey sama teman-teman ya. Dia kesel karena kalah terus. Udah kena gitu loh. Nah disini si Aina Koji tuh. Ngeliat bahwa si Horikitan ini gak berguna gitu loh. Karena ya tadi. Misalnya. Bisa dilihat bahwa. Apa tuh namanya. Sekarang dia cuma kayak duduk doang. Luka-luka duduk-duduk doang gitu. Jadi setelahnya ya lu. Gak berguna gitu. Nah. Disini kayak selalu sama si Aina Koji. Bahwa hari kita ini. Apa tuh namanya. Kalau dia diam-diam disini terus ya. Dia tuh akan membuang kesempatannya dia. Untuk mengangkat senjata. Atau bahasanya itu. Mendapatkan alatnya dia lah. Gitu kan. Mendapatkan alatnya dia. Yaitu si Sudo. Senjata. Nah. Akan ada batas dimana kamu akan bisa berjuang sendiri. Jadi kan disini. Disini kita bisa tahu. Misalkan Aina Koji tuh. Anggaplah seperti orang Opie ya. Itu secara fisik kuat. Dia pinta strategi juga. Dia tuh. Berpura-pura berada di dalam bayangan gitu kan. Kayak gitu kan. Tapi ada batasnya Aina Koji tuh ngerti. Bahwa ada batasnya dimana. Si Aina sendiri pun dengan kekuatan pribadinya dia sendiri pun. Dia belum bisa. Itu gak bisa berjuang sendiri gitu loh bahasanya. Dan Aina Koji tahu hal itu. Makanya dia perlu yang tadi Hori kita. Dia perlu. Oke. Kayak gitu kan. Makanya. Itu tadi. Kamu tidak bisa apa-apa sendiri. Lalu. Kamu itu senjata yang hanya bisa kamu sendiri gunakan. Yesus Sudo Sudo Ken adalah pria yang bisa jadi aset penting kita. Gila. Jadi Hori kita tuh Sensei gitu kan. Hori kita Sensei mengajarkan. Apa tuh namanya. Hori kita. Hori kita Sensei gitu. Aina Koji Sensei gitu kan. Ngajarin si Hori kita untuk. Apa tuh namanya. Anggap harus itu ke alat gitu. Sudah ini alat gitu ya. Gila sih ajar. Sama seperti caraku memanfaatkanmu. Jadi disini dia jujur. Kalau misalkan. Dia tuh nganggap bahwa Hori kita tuh dimanfaatin sama Aina Koji gitu loh. Jadi kayak alatnya. Dan memanfaatkan itu maksudnya tuh jadi kayak. Apa tuh namanya. Kayak tadi. Kayak yang ada rencananya Aina Koji. Itu dikedokin pakai nama Hori kita gitu loh. Nah disini ya kayak dikisitau kan. Ya lo lo. Kayak gitulah. Dia sedang mengalakukan sesuatu yang hanya bisanya dia yang mampu. Yaitu maksudnya. Ngomong sama si Sudho kan. Maka disini dia lagi nyari Sudho nih feeling gue. Jadi tadi kan Hori kita lagi jalan tuh. Nah itu sepertinya dia tuh lagi nyari Sudho. Tapi disini bagi sama si Kusida. Nah Kusida datang ke. Eh Kusida ngarahin si Hori kita ke sini. Akhirnya dimana itu adalah jebakan si Ryuen. Gimana. Bla 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 ya. Jebakannya ini adalah. Apa tuh namanya. Si Ryuen ini pengen menuntut si Hori kita di pengadilan. Nah pengadilan itu mirip-mirip kayak waktu kasusnya si Sakura. Sakura siapa itu namanya. Pokoknya yang waktu pas pembulian itu kalau gak salah ingat ya. Yang kata kelas C. Itu tuh apa tuh namanya. Sudho ya kalau gak salah Sudho ya. Jadi apa tuh namanya. Eh Sudho bukan sih. Ya Sudho. Sudho kan dulu pernah dituduh jadi pembulian. Yang di apa tuh namanya. Dan akhirnya waktu ada pengadilan yang itu dia datangin sama si Ketua Osis. Yang mana bu. Gitu kan. Dan akhirnya waktu akhirnya yang jadi alasan juga kenapa si mana bu itu. Menaruh perhatian lebih ke Ayana Koji gitu kan. Kita masih pengadilan itu yang tipikal kayak gitu. Yang kayak gitu bentukannya. Nah disini diminta kalau misalkan lo gak mau ke pengadilan. Bayar 1 juta poin gitu kan. Akhirnya ditolakkan sama Hori kita. Tapi ditawarin lagi nih sama Hori kita istilahnya. Karena ya kalau misalkan lo gak mau yaudah gue gak bakal kasih tau ke Ketua Osis. Apa sih ya Isu Zune. Kamu akan melupakan semua ini. Dengan harga 1 juta poin kan. Si Rewen being a savage. Gimana? Tapi sayang sekali. 1 juta adalah harga barusan. Jadi saya kayak harga yang tadi gue tawarin cuma sekali doang lah. Bahasanya expired udah. Kayak gitu anjur. Saya buat sebut. Nah kayak akhirnya ada ident tambahan. Selain poin kamu harus dogeza. Berlutut di depanku gitu. Jadi kayak. Jadi. Nah terus dibilang kapsa itu gak perlu sekarang. Jadi jawabannya itu bisa dikasih tau. Bisa di iniin sama si Hori kita setelah Olimpiade gitu lah bahasanya. Nah ini jadi jebak lah bahasanya kayak gitu. Sebenernya kalau si Hori kita ini gak datang ke. Apa tuh namanya Hori kita gak datang ke ini. Dia tetap bakal diincer. Maksud gue kalau Hori kita. Yang gue bingung adalah. Apa tuh namanya. Kenapa Rewen itu. Dia itu gak ngebawa itu langsung ke pengadilan. Misalkan ya. Kalau kita mikirin ya. Dimana kalau misalkan dia ngincernya adalah. Untuk ngebuat Hori kita itu. Apa tuh namanya. Terkena. Bahasanya itu bahkan kena DO gitu kan bahasanya. Sampai kakinya luka kayak begitu. Maksudnya kenapa dia tuh gak langsung ngelapor aja ke ketua OSIS. Dan memang. Itu kan memang bagian dari rencananya gitu kan. Dimana. Ya dia bayangkan si Hori kita ini. Apa tuh namanya. Ya tadi bisa dapat 1 juta poin. Itu keuntungan dia. Terus saya kira. Apa tuh namanya. Udah gue dogeza gitu loh. Dan bisa jadi juga nanti si Rewen pun. Dengan alasannya dia gak. Oh ya. Yaudah gue bakal ngelewatin. Apa tuh gue bakal ngelewatin ya. Gue bakal ngebiarin ini dah. Gitu kan bahasanya. Tadi nanti. Apa tuh namanya. Setelah onipiadinya selesai. Dia tuh bakal nuntut. Setelah dapet 1 juta sama dogeza nya tadi. Dia tuh bakal nuntut ke Hori kita. Ke pengadilan sekolah gitu loh. Jadi. Maksud gue. Ini tuh cuma kayak feeling gue ya. Rencananya si Rewen buat. Apa tuh namanya. Buat kayak mempermalukan. Atau humiliating si Hori kita. Karena ya tadi. Dia itu kan sebelumnya kan dipermalukan. Yang pas di ujian di pulau kan. Jadi setelahnya. Sekarang lah saatnya nih. Untuk dia bahas dendam kayak gitu. Nah ini diketahui sama nabu. Nah satu hal lagi yang bisa dilakukan. Mereka di Oli Bade ini. Dan sepertinya tadi. Meyakinkan sih. Sudho ya. Bahasanya. Mengguna. Astri mengangkat. Sudho menjadi alatnya Hori kita. Yang beskitalah untuk episode kelima. Dari classroom of the elite. Ya pokoknya intinya. Ceritanya kayak gitu ya. Untuk episode kelimanya. Ya tadi episode kelima. Daripada. Apa itu namanya. Episode kelima. Dari classroom of the elite. Dan sepertinya. Tadi ya. Kamu selalu dengerin gue. Ngomong pajang lembar tadi. Dan memang. Episode ini tuh. Langsung kepada olimpiadanya. Dan sebenarnya gue itu. Kayak punya semacam hal. Yang mengganggu gue. Pada saat gue nonton tadi. Adalah. Gue tuh berusaha untuk memahami. Peraturan-peraturan. Yang kemarin. Akhirnya ditasat gitu kan. Sama. Viewer. Di komentar set kemarin. Jujur aja. Mungkin itu menjadi alasan juga. Kenapa pihak studio itu. Tidak terlalu intu banget. Ke peraturannya di olimpiade. Karena. Ternyata setiap peraturannya itu. Itu tuh ternyata. Gak terlalu ditojolin. Di dalam. Apa itu namanya. Di dalam. Animinya sendiri gitu loh. Jadi kayak. Yaudah. Yang kita tahu nih. First impression kita. Ketika nonton episode ke. Lima ini adalah. Yaudah. Kita. Ada olimpiade. Terus akhirnya. Kita tahu bahwa. Sudho itu akhirnya jadi sombong. Karena. Di pancing-pancing. Di. Apa itu namanya. Di. Bagian depan rencananya Ruen. Terus kira. Dia akhirnya dibuji sama temen-temennya. Sudho akhirnya menjadi. Menjadi. Apa itu namanya. Tombak kelas gitu kan. Akhirnya. Jadi keluar. Sudah gak perlu sama olimpiade gitu kan. Hari kita diincer sama kuno Sita. Dijebak juga. Dengan. Harus bayar 1 juta poin sama Dogeza. Jadi setelahnya. Kita coba tahu itunya doang. Strategi-strategi. Atau. Kecurangan-kecurangan. Yang dilakukan sama si Ruen. Tapi secara. Peraturannya sendiri. Yang kayak. Ada 13 lomba. Terus lombanya itu apaan aja. Itu gak diperlihatin. Gue pikir. Apa itu namanya. Gue gak tau ya. Di light novel itu. Apakah sekomplet ini. Atau memang. Apa itu namanya. Apakah memang seperti ini. Maksud gue. Mungkin kalau liat baca novel. Mungkin bisa komen di bawah ya. Tapi. Entah kenapa. Sayang banget. Dengan lu bikin peraturan sepanjang itu. Maksud gue. Di novel itu kan peraturan kan panjang ya. Maksud gue. Dengan. Ada sistem poin dan lain-lainnya. Dengan. Maksud gue. Dengan sistem seperti itu. Dengan eksekusi yang cuma kayak. Yaudah olahraga ya olahraga. Terus. Apa itu namanya. Lomba ini ya udah lomba ini. Jadi kayak. Kayak gak ada yang. Apa itu namanya. Kayak gak ada rasa ngeri. Dengan hukuman-hukuman yang akhirnya didapetin nanti gitu loh. Bahkan Ayano Koji sendiri pun. Tadi kan. Apa itu namanya. Dia itu memilih untuk gak berbuat apa-apa. Karena. Yang dia incer sekarang. Dengan kekalahan dia di olimpiade ini. Dia itu. Apa itu namanya. Mengincar satu hal yang nanti bakal berguna. Investasi dia untuk horikita dan pseudo. Karena mereka berdua ini bisa jadi akan menjadi. Dua orang. Atau. Dua orang yang mungkin bakal ngebantuin kelas banget lah. Bahasanya kan kayak gitu kan. Maka dia itu pengen investasi kan. Kekalahan daripada kasih dia. Pasti kan memukul banget. Cudo ya. Karena. Ini kan fase dimana dia itu bisa bersinar. Kalau dia kalah. Gitu kan. Itu bakal. Apa itu namanya. Terpukul banget ya. Ditambah dia suka sama horikita juga kan. Dia pengen menunjukkan rasa kerennya. Dia gitu kan. Di depan horikita. Dan horikita sendiri pun juga masih dalam fase. Dimana dia masih peduli sama diri dia sendiri gitu loh. Dan kira. Aina Koji kira pengen menggunakan olimpiade ini. Untuk mengubah sifatnya horikita sama sifatnya si pseudo. Agak pseudo pun juga kira ikut juga untuk jadi alatnya si horikita lah. Masanya kayak gitu. Pokoknya. Dari kesan itu olimpiade yang punya peraturan yang menurut gue rumit. Yang kemarin gue baca. Ternyata gak terlalu berpengaruh juga ke alur ceritanya. Dan menurut gue tuh sangat-sangat. Disayangkan terbuang percuma gitu loh maksud gue. Dan gue gak tau nanti apakah bakal dijelasin juga tentang poin-poin yang didapetin. Ini tuh terjadi juga waktu pas di kapal cuy. Maksud gue. Apa tuh namanya. Kita gak tau akhirnya siapa. Apa tuh kemungkinan yang mana didapetin sama kelompok Mars gitu kan. Kelompok Kasia Endokoji. Nah kita cuma bisa menerka-nerka. Yang kemarin gue terkat-terkat adalah kemungkinan kedua kan. Jadi si si siapa namanya si K doang yang dapet poin. Tapi akhirnya kita gak pernah diksi tau. Maksud gue kemungkinan keberapa. Terus apa nasib daripada anak-anak yang akhirnya menebak. Tebakan yang salah dan lain-lainnya. Itu tuh gak diperjelas sama serisnya gitu loh. Dan disini ya intinya. Mungkin karena memang tadi ya. Kan gue pernah ngomong ini. Yang itu pas gue pembahasan podcast. Di channelnya Bang Will. Dia adaptasi serisnya itu tuh 4 volume. Kalau gak salah ya. 4, 5, 6, 7. Pada titik 4, 5. Tapi katanya 4, 5 itu udah diadaptasi jadi OVA. Waktu pas OVA kan tuh. Udah diadaptasi jadi kayak semacam salah satu episode di season 1-nya. Katanya jadi 4, 5 itu gak terlalu diadaptasi lah. Bahasanya kayak gitu loh. Jadi yang diadaptasi itu ada 4, 5, 6, dan 7. Dan dari yang gue lihat katanya. Setiap satu volume itu bakal diadaptasi jadi 3 episode. Jadi volume 4 itu 3. Eh volume 4 itu 3. Arcnya ya. Jadi arcnya itu ada 3. 3 itu yang pulau. 3 itu yang. Apa itu yang namanya. 5 itu kalau gak salah volume 5 itu olimpiade katanya. Jadi volume 4 itu 3. Volume 5 itu 3. Volume 6 itu 3. Volume 7 itu 3. Kalau gak salah kayak gitu. Jadi misalnya 9, 10, 11, 12. Pas. Jadi ada 12 episode. 1 volume itu 3 episode. Dan lu bayanginnya 1 volume yang bisa dibilang. Ini maksud gue ya satu hak kekhawatiran gue juga kan. Misalnya gue bilang di podcast itu. Dimana detail-detail kecil pasti bakal dilewatin cuy. Maksud gue. Dan ini bisa jadi kekhawatiran juga daripada pembaca light novel ya. Maksud gue. Apa tuh namanya. Yang mau juga terlihat banget dari episode ini. Karena gue pasti ngasah banget gitu. Ngetah kenapa kayak. Lo ngebuat peraturan sedetil itu. Gitu kan di episode sebelumnya gitu kan. Mungkin alasan juga kenapa mereka tuh gak nunjukin banget. Peraturan itu cuma kayak ditunjukin pakai kertas. Berbeda sama yang di kapal. Mungkin karena memang dicerita aslinya. Atau memang mereka tuh berencana untuk memotong adegan-adegan yang akhirnya. Apa tuh namanya. Tidak menggunakan peraturan itu. Jadi peraturan itu didesain. Ada desainnya. Ada peraturannya. Detail peraturannya gitu kan. Tapi. Jalan cerita daripada olimpiade ini sendiri tuh gak mengambil peraturan itu gitu loh. Jadi gak ngambil taktik. Tadi Aino Koji itu gak menggunakan taktik daripada peraturan itu. Makanya mungkin pihak studio kayak yaudah lah peraturan juga gak bakal dipakai juga mah ceritanya gitu kan. Jadi. Yaudah gak usah terlalu ribet gitu kan. Akhirnya. Apa tuh namanya. Penonton itu jadi buta gitu loh. Akan peraturan di olimpiade. Jadi kayak yaudah olimpiade-olimpiade biasa. Padahal ada hukumannya. Tapi kan kenapa sih kayak juga ngomong. Kenapa dia bisa ada di ranking terbawah. Mereka kasi-nya di ranking terbawah nih. Mereka bisa kalah dan lain-lainnya. Itu udah hukumannya cuy. Gitu loh. Jadi ya itulah bahasanya. Nah mungkin segitulah ya. Setikulahan gue terhadap. Kasus dari sesuatu. Tapi yang jelas episode ini juga bagus banget. Karena memperlihatkan sisi lain. Dan sepertinya bakal. Hari kita bakal. Apa tuh namanya. Bakal. Apa. Meyakinkan sudolah nanti ke depannya entah. Eh sudokan tuh. Meyakinkan sudok. Untuk bisa ikut. Ikut. Tanding lagi lah. Bahasanya kayak gitu. Karena sekarang sudok itu dalam fase. Yang lagi. Gak dipercaya sama temennya pertama. Terus yang kedua adalah. Dia itu juga. Gak percaya diri sekarang. Jadi gak pedulian. Padahal awal itu semangat banget. Senyum gitu kan. Full senyum gitu. Tapi kira-kira karena. Rencananya ruen. Taktikal dari ruen. Dan provokasi dari ruen. Akhirnya ya nyebabin. Si sudok jadi males sekarang. Cuma tiga hari kita nih. Yang bisa meyakinkan si sudok. Kayak gitu. Ya pokoknya. Suatu ini bagus sih. Cuma tadi gue berasa banget. Bahwa ini tuh kayak ngebuang berbagai macam potensi. Untuk serisnya atau artnya olimpiade ini sendiri gitu. Untuk bisa mungkin diperlihatin lagi. Tapi yang jelas mungkin ya. Mungkin kalau udah baca LN bisa komentar. Gimana pendapat lo tentang episode ini. Episode ini aja ya. Maksud gue. Banyak yang di cut kah? Atau kayak gimana? Kalau memang gak ada. Berarti memang jalan cerita daripada LNnya. Memang gak memanfaatkan peraturan-peraturan. Daripada yang dijelasin di episode sebelumnya. Dan menurut gue itu suatu hal yang. Yang sangat disayangkan aja. Karena peraturannya itu. Maksudnya reward dan lain-lainnya itu. Menurut gue bakal berguna banget. Tapi di episode ini tuh kayak kesannya. Yaudah orang-orang jadi kayak lomba-lomba aja. Lomba-lomba aja dan. Apa tuh namanya. Mereka kayak kalah-kalah. Jadi kayak gak ada semacam apa ya. Lo tuh bisa kehilangan minus 100 loh. Poin kelas. Gitu loh maksud gue. Kalau lo kalah dalam permainan ini. Gitu loh maksud gue. Jadi gak ada apa yang namanya ya. Gak ada rasa tegangnya itu loh sebenarnya. Gue kalau meskipun apa namanya. Gitu kayak terlalu cepet kali ya. Gak tau juga sih ya. Tapi inggras kayak gitu sih. Kalian buat gue. Ya oke segit aja lah. Untuk episode kelima. Daripada khasnya. Of the analysis yang masih belum nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Inilah kan juga notifikasinya. Oke jangan lupa. Apa namanya. Jangan lupa sih. Sampai jumpa deh episode berikutnya. Episode ke-6. Kayak kita set. Nah itu mungkin akan menjadi episode terakhir ya. Untuk alkohol impiade ini. Karena yang tadi seperti gue bilang. Setiap kolom itu. Sepertinya bakal dapet 3 episode. Jadi ada 4 volume. 3 episode 1 volume. 1 volume 4. Volume 1 episode 123. Sampai seterusnya kayak gitu. Dan dia kita lihat lah nanti. Kayak gimana. Kedepannya kayak gitu. Oke segitu aja. Terima kasih. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax